Kita sekarang bicara tentang istihad sebagai sumber dan metodologi studi Islam. Apa itu istihad? Rasul dari kata istahada berarti berusaha bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar berusaha, tapi dengan sungguh-sungguh. Ada pun istihad secara istilah atau secara istimologi, para Yusufi menyatakan bahwa orang yang beristihad di situ dengan mujtahid dengan segenap kesungguhan dan kesanggupannya untuk mendapatkan ketentuan hukum sesuatu masalah dengan menggunakan metodologi yang benar setelah melewati hukum yang utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi setelah Al-Quran tidak ditemukan, di Sunnah tidak ditemukan, kemudian menggunakan metode istihad. Contohnya apa? Contohnya di Al-Quran tidak membahas tentang yang sekarang sedang terjadi yaitu banyak orang yang tidak mau nikah atau children free, child free. Sekarang banyak orang yang ingin tidak punya anak setelah menikah atau setelah memiliki pasangan. Apa hukumnya? Itu menggunakan istihad. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dijelaskan secara rinci. Tapi kita bisa menggunakan istihad ini, yaitu usaha dengan sungguh-sungguh berpikir, merenung, menganalogikan, kemudian menentukan hukumnya. Bentuk dan metodologi istihad. Banyak model dan metodologi istihad yang dikembangkan oleh Imam Mustahid yang mutlak diantaranya paling utama adalah Ijmah, itu kesepakatan para mustahid, para alim ulama. Kemudian Qiyas, itu analogi, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang setarap, yang sama, yang sebanding, tanpa mengurangi aspek-aspek esensial. Karena adanya persamaan illat hukum. Illat itu adalah sebab, musarab. Kemudian istihsan, sama mirip dengan Qiyas, tapi dia lebih kepada kepentingan yang maslahat. Ada pun yang dimaksud dengan istihsan adalah meninggalkan Qiyas Jeli atau Qiyas nyata untuk menjalankan Qiyas Khafi atau Qiyas Samar-Samar. Atau meninggalkan hukum Kuli, hukum secara umum, untuk menjalankan istisnai pengecahulian. Sebabkan adanya dalil logika yang membenarkan. Apa contohnya? Contohnya misalkan Baca Yasin berjamaah. Apa itu hukumnya? Kalau menghususkan Baca Yasin malam Jumat, untuk kepentingan ritual, itu menjadi salah. Tapi kalau untuk kepentingan antara nyata yang salah yang sebetulnya tidak ada hukum yang harus dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Harus Baca Yasin tiap malam Jumat. Itu tidak ada hukumnya. Ada nyata itu. Tapi menjadi samar-samar kenapa? Karena kalau kita tidak Baca Yasin tiap malam Jumat, malah dalam satu tahun kita tidak mengaji sama sekali. Sama sekali tidak mengaji. Maka hukum yang umum, yang Kuli, itu ditinggalkan dengan pengecualian, karena kita ingin mencapai bahwa kita bisa mengaji pada setiap malam Jumat, minimal Baca Yasin. Kira-kira logikanya seperti itu. Tapi bukan berarti kita melawan sebuah akidah. Enggak. Ini bukan urusannya, bukan bida'ah. Akidah bukan. Tapi masalah fikih saja. Daripada enggak baca sama sekali, maka kita lebih baik baca Quran, walaupun hanya sekedar baca Yasin tiap malam Jumat. Gitu. Masalih al-mursalah. Kemaslahatan yang terletapkan oleh syarah dan tidak puluhan nasda. Dari syaranya, baik yang menentukan maupun yang melarangnya. Masalih al-mursalah. Apa contohnya? Yang masalih al-mursalah itu tahlilan, atau membaca sholawat. Masalih al-mursalah itu. Enggak ada dalil syaranya. Tidak ada yang melarang, tidak ada juga yang memerintahkan. Tapi karena dengan itu kita makin cinta kepada Rasulullah, kita semakin dekat kepada Allah, maka menjadi masalahat yang dianjurkan. Kemudian urf. Urf itu adalah ada. Kebiasaan masyarakat. Baik berupa perkataan atau perbuatan yang baik. Karena dapat dibenarkan oleh syarah. Contohnya uruf yang terjadi di kita, apa contohnya? Nikah. Resepsi. Karena setiap daerah punya, setiap negara, bahkan setiap kaum itu punya caranya sendiri-sendiri untuk melakukan resepsi. Untuk melakukan walimah namanya. Walimah itu bukan akadu. Walimah itu adalah pesta, resepsi pernikahan. dianjurkan untuk bertahadus binikmah, bersyukur, kita membagikan sedakah makan-makan kepada orang-orang yang banyak. Maka kalau Anda nanti nikah, sebaiknya Anda melakukan persiapan yang cukup. Setelah punya uang banyak, diundang orang-orang itu. Kemudian alangkah lebih bagusnya Anda mengatakan, kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Jadi kita tidak mengharapkan berapa modalnya, berapa kembalinya. Kan ada orang serang berhitung, mau walimah, mau pesta kok isinya malah berbisnis. Jadi sederhana saja, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang berarti buat orang. Siapapun boleh hadir, makan seadanya, maka kita harus persiapan yang cukup. Kalau ada uangnya, kalau tidak ada uangnya jangan dipaksa. Ketika kita ke KUA aja, nikah, jadi selesai. Mungkin syarat dan hukumnya sudah dikenai. Perbedaan hasil istihan. Maka hasil istihan itu berbeda-beda. Jadi tidak akan sama semuanya. Ada beberapa sebab dilihat dari sifat kata yang ada, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Terkadang dalam satu kata mengandung mana ganda, bahkan terkadang kedua-duanya bersifat hakiki. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi tidak mutlak harus diterjemahkan seperti itu. Tapi juga tidak boleh salah menerjemahkannya. Nanti menjadi sesat. Artinya apa? Al-Quran itu dan hadis, hukum yang Allah terapkan, itu sangat fleksibel. Selama mengandung esensi dan substansi yang sama. Oleh karena itu, sikap kita yang sangat penting terhadap hasil istihan sebagai proses kegiatan akal, hendaknya senantiasa bijaksana. Nah, artinya satu, perbedaan harus didasari, disadari keberadaannya. Jadi, kata kuncinya adalah, kita memaklumi perbedaan. Yang kedua, perbedaan itu dikarenakan adanya budaya atau kultur, kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Contohnya apa? Contohnya ketika kemarin para ulama beristihar, tidak boleh sholat jamah di masjid ketika terjadi epidemic, pandemik yang merebak atas satu penyakit. Nah, itu istihar baru lama. Kita tidak boleh pergi ke masjid. Jadi, bukan berarti tidak boleh sholat jamah. Kita tetap sholat jamah di mana? Di rumah. Dengan orang-orang yang sehat. Kemudian ketiga, dari kedua ya, istilah dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Artinya, wilayahnya di Indonesia itu berbeda dengan wilayah di Saudi. Contohnya apa? Contohnya yang paling jelas kemarin adalah Hari Raya Idul Fitri. Di Saudi hari Jumat. Kenapa? Karena di Indonesia lebih dulu. Duluan di Indonesia 4 jam, kita lebih awal daripada Saudi. Maka sama halnya, hasil istilah sekarang juga belum tentu cocok untuk masa yang mendatang. Dan begitu selesnya. Nah, dari hal ini, satu kata yang penting, bahwa kita semuanya memiliki perbedaan. Tapi perbedaan ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak menyukai. Jadi, kita dalam istilah yang lebih populer dikatakan bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Ini kau mati semua nih. Baik, nanti saya akan upload ini di YouTube. Silahkan disimak bersama-sama. Kalau ada pertanyaan, tanyakanlah. Kalau tidak ada, kita tutup dengan sama-sama membaca. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kalau ada Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim.